Oke guys, saya akan lanjutkan video kedua tentang sustainability hutan bakau di Indonesia. Sekarang saya akan menyiapkan file Excel. Yang akan saya lakukan adalah biasanya yang paling-paling awal saya lakukan, saya melakukan factor analysis. Saya pilih semua indikator ini, klik option, ini pastikan 0,4, lalu rotation, direct opening, ini 40. Saya pakai 40 karena semua indikator saya masukkan, saya included ke sini. Ini ada tujuh komponen, pastikan berkelompok indikator-indikator berkelompok sesuai dengan variable-nya. Ini DI, destination image. Lalu yang kedua DP. DP itu destination apa? Terus, kemudian DR. DR juga berkelompok. Kemudian VI, present intention, berkelompok. Kemudian EM, environmental. Kemudian DC, destination, apa ya, nanti saya cek. DC, ini ada negatif di sini, abaikan ya. Kemudian DT, destination trust. Pun sama semua, Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa semua indikator, oh, 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 tapi ini ada DS, DS, DT dan DS. Dua variable berbeda, DS ini bergabung, which is, kagak mungkin. Saya pergi ke, gimana ya, itu gak mungkin ya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah, ini udah oke benar, cuma DT dan destination trust and destination, Oh, ini DS 4, ini kosong. Kosong artinya nilainya di bawah 0,4. DS, DS itu destination. Dengan demikian, cara ini tidak tepat. Maka, yang saya lakukan adalah, DT, DC, DS 7, Ini satu per satu aja ya. Ini masih oke, gak ada masalah. Rotation tadi, saya mendingan saya turunin ke 25. Kenapa? Karena cuma dikit. Indikator yang ini satu per satu. Oke? Bisa. Ini yang akan saya lakukan. Jadi, BN, destination reputation, Lalu kembali lagi ke sini. Kita lakukan status per status. BN, janti. BN. Enaknya ya, kalau indikator dikit-dikit, Ini tidak ada dimensi. Jadi, satu komponen aja yang keluar. Oke. ? Oke. 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 Terima kasih. Lakukan hal yang sama terus untuk seluruh variabel yang digunakan dalam penelitianannya. Sama seperti yang saya lakukan. Terima kasih. Jadi, ini ada beberapa perbedaan yang mencolok. Yang pertama, di sini tadi DS dan DC ini terpisah. Dengan cara kedua ini terpisah. Sementara di cara pertama, dia bergabung. Ya, dia bergabung. Dia bergabung. Terus yang berikutnya, DC di sini negatif. Eh, sorry. Yang bergabung itu DT dan DS. Dan DS pun, DS keempat dia nilainya di bawah 0,4. Artinya dia tidak valid. Sedangkan di cara kedua, dia valid. Terus kemudian di sini yang terlihat lain adalah DC negatif. Hasilnya ya, ini factor loading. Ini factor loading. Nilai-nilai factor loading. Sedangkan di sana, di cara kedua, DC positif semua. Oke. Cara manapun sebetulnya tidak masalah Anda gunakan selama benar melakukannya. So, semoga video ini membantu Anda. Sampai ketemu lagi pada lanjutan dari pengolahan data ini.